Strawberry satu kotak kayak gini dan harganya murah banget Fresh, segar kayak gini Hai teman-teman semua Ketemu lagi sama aku Kati di channel youtube aku Buat kalian-kalian yang bergabung Selamat datang dan salam kenal ya Makasih ya teman-teman kalian udah klik video aku dan nonton video ini Gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja ya Pada baik-baik aja kabarnya Beberapa hari lalu aku ke minimarket deket rumah Karena aku lagi butuh santan Tapi nyampe di minimarket aku malah tergoda beli yang lain-lain Salah satunya Ini dia guys Yang bikin aku tergoda Pas belanja santan Lihat Strawberry Satu kotak kayak gini Dan harganya murah banget Ini jumlahnya satu kilo dan harganya cuman 3,99 euro Mana kemasannya Bagus banget lagi Di kotak kayu kayak gini So cute Jadi ini satu layer Kayak gini Masih ada beberapa di bawah sini Sudah aku makan beberapa waktu barusan beli Karena aku cuma bawa tas kecil Jadi pas jalan dari minimarket sampai rumah Bawa strawberry kayak gini Hmm baunya manis asam seger Sepanjang jalan Hmm enaknya Jadi nyampe rumah langsung dimakan Dan karena strawberry sebanyak ini Gak bisa sekali makan langsung habis Aku juga mau share resep makan strawberry Biar rasanya lebih enak Dan caranya gampang banget Cuman butuh kotak buat nyimpen stroberinya Dan sedikit gula So sekarang aku siapin dulu bahan-bahannya Dan aku kasih liat kalian gimana cara bikin Strawberry rasanya lebih segar dan lebih manis Nah teman-teman Ini bahan dan peralatan buat bikin Lebih tepatnya mungkin aku sebut manisan strawberry Soalnya bahan yang dibutuhkan cuman strawberry Sama gula pasir Dan cara bikinnya gampang banget Yuk sekarang kita mulai aja Pertama-tama kita ambil Strawberry yang kita perlukan Terus kita cuci bersih Nah setelah dicuci bersih Kita potong-potong stroberinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dipotong-potong stroberinya Kita tambahkan gula pasir Ini setengah sendok makan Jadi untuk stroberi Satu mangkok segini sekitar 300 gram Aku pakai setengah sendok makan Setengah sendok makan gula pasir aja Kita tabur diratain Kita tabur diratain Terus kita aduk-aduk Setelah ditutup kita kocok-kocok dulu Sekarang kita kocok-kocok dulu Sudah sebentar aja Sudah sebentar aja ngocoknya dan selesai Selesai Nah teman-teman Sudah selesai Cepat banget kan? Dan gampang banget Cara bikinnya Diamkan selama Satu malam Didiamin di kulkas Nanti dia akan Mengeluarkan Air alaminya Jadi nanti kayak ada sirup stroberinya Gitu kalau udah jadi Dan dengan cara ini Stroberi Rasanya bisa jadi makin manis Dan makin seger Ada salah satu teman aku yang bilang Kalau stroberi di Indonesia itu kebanyakan asem Jadi waktu aku upload foto stroberi Di Instagram story aku Ada teman yang nanya Mbak itu stroberinya manis kah? Terus aku jawab Iya stroberinya manis banget Oh biasanya kalau aku beli stroberi Itu keliatannya cantik-cantik Tapi ternyata asem Dia bilang gitu Terus aku kasih dia resep juga Cara bikin Manisan stroberi Mungkin kalau kalian suka Yang manis banget Kalian bisa juga Nambahin gulanya juga Lebih banyak Kalau menurut kalian Stroberi yang kalian beli itu Masih terlalu asem Rasanya asem banget Ya mungkin Iklim juga mempengaruhi ya Iklim dan cuaca Di Jerman Atau di negara 4 musim kan Beda dengan negara tropis Jadi rasa buahnya juga Kadang ada perbedaan Jadi kalau kalian pengen Stroberi yang menurut kalian Asem banget Biar terasa manis dan seger Pakai cara ini aja Gulanya bisa diperbanyak Atau sedikit aja Tergantung selera kalian Tapi kalau aku pribadi Aku lebih seneng makan Stroberi yang fresh Seger kayak gini Karena dari beli pun Rasanya udah manis Jadi tinggal masukin kulkas Langsung aku makan Kalau aku bikin Buat manisan Biasanya sedikit aja Dari 1 kilo Ini aku bikin 300 gram aja Jadi buat Ngerasain Seger Dan manis Sirup Stroberinya Nah teman-teman Itu tadi Resep gampang Cara menikmati Stroberi Biar Lebih manis Dan lebih Segar Manisan Stroberi Aku harap Resep ini Bermanfaat Buat kalian Dan selamat Mencoba Makasih ya teman-teman Kalian udah nonton Video ini Dari awal Sampai akhir Semoga Video ini Bermanfaat Dan Kalau kalian suka Semua videonya Jangan lupa dong Klik like 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 Subscribe Dan share Ke seluruh Social media kalian Jika kalian berkenan Dan aku juga Mengucapin Terima kasih Banyak Banget 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 Buat teman-teman Yang udah Subscribe Channel aku Karena Setiap subscribe Kalian itu Merupakan Dukungan Dan semangat Buat aku Buat Berkarya Dan terus bikin Video baru Di channel Youtube aku Makasih ya Teman-teman Dan buat kalian Yang belum subscribe Boleh dong Di subscribe Sekarang Karena subscribe itu Gratis Dan kita Juga bisa ketemu Di sosial media Akun instagram aku At Katihanebut Kita ketemu Di video selanjutnya ya Teman-teman Jaga kesehatan Dan sampai jumpa Tidak